Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan bahas tentang AutoCAD 2025 untuk pembahasan cara menyettingnya yang pertama ya cara menyettingnya di AutoCAD 2024 secara settingnya gimana oke di sini kita akan bahas semuanya kita akan buka langsung AutoCAD 2025 buat kalian yang butuhkan cara bikin tutorialnya download dan installnya udah saya bikin ya tutorialnya cara download AutoCAD dan installnya udah saya bikin tutorialnya nanti saya kasih linknya ya ya tunggu ya ya tunggu ya emang sedikit lama ya emang berat ini softwarenya oke jadi kita akan langsung ini saya sebelum diapa-apain ya seperti ini ya masih baru kemarin saya bikin tutorial cara download dan installnya baru kita akan setting oke di sini kita ada new ya new terus tampilannya seperti ini ya masih belum saya apa-apain kita akan setting sebelum kita setting kita akan lihat dulu apa satuan ukurannya ya tentunya nah di sini saya menggunakan ukurannya mm ya atau ISO nya ya ISO gambar Asia lah Asia Asia negara gitu hebatnya ya jadi ISO nya ISO nya MM ya tergantung kalian mau APNC dan sebagainya jadi di sini saya akan menggunakan MM nah cara melihatnya gimana dan cara mengubahnya gimana juga tentunya ya jadi di sini kita klik kanan kita pilih bagian opsi paling bawah di sini kita pilih bagian unsur ya unsur terus di sini ada mm yang bagian di sini nah di sini kalian ubah tergantung kalian aja yang pengen ya nah di sini udah satuannya mm ya udah mm dan sebagainya di sini udah mm dan sebagainya apakah ada yang lain diubah tentunya sesuai kalian yang inginkan nah misalnya kan saya menggunakan 2025 terus mau di transfer di apa gambarnya gitu ya mau mau di kasih temen lah terus temennya itu dibuka AutoCAD 2007 contohnya nah kalian bisa di sini ubah penyimpanannya biar otomatis ya di sini bisa diubah tergantung 2007 tinggal 2007 di sini promatnya gitu ya kalau 2007 ke atas itu masih bisa dibuka ya kecuali nggak bisa nggak bisa diubah-ubah ininya promatnya ya atau kalian bisa di bagian kalau nggak ribet di sini kalian bisa di bagian penyimpanan file-nya di sini ya step asnya ya mungkin kalian paham lah di sini ya nggak usah dijelasin oke seperti itu lanjut oke di sini kita akan ubah dulu tampilannya ini kan tampilan gambar untuk 2 dimensi aja bukan 3 dimensi ya jadi 2 dimensi aja tampilan sepertinya 3 dimensi juga sebenarnya ada cuma dia dipisahin ya apa istilahnya view apa saya lupa lagi ini di sini ya insert component ini ya masih kayak gini ya kita coba kita satu-satu oke yang ini masih 2 dimensi ya jadi tidak ada 3 dimensinya tampilannya ya apa perintahnya harus diketik nah jadi kita akan tampilannya kita akan gabungin maksudnya 2 dimensi plus 3 dimensi juga ada faktornya atau yang kita akan gunakan nah caranya bagaimana caranya di sini kita ada simbol roda gigi ya out swing ya di sini kita ada panahnya nah di sini apa paling atas itu kan drapter-drapter itu biasanya kita 2 dimensi tampilannya tadi itu kan kita pengennya 3 dimensi plus menjadi 2 dimensi jadi 2 dimensi ada 3 dimensi ada seperti itu ya jadi kita klik di sini klik yang bagian yang 3 model yang ini ya molding ini ya kita oke jadi akan ubah tampilannya seperti ini ya seperti ini ya jadi yang 3 dimensi itu yang mana yang ini ya bentuknya yang ini dan perubah view tampilannya yang bagian seperti ini oke ya dan di sini view nya ya bisa diubah posisinya menurut kalian 3 dimensinya oke contohnya kita akan seperti ini kita ubah dulu view nya seperti ini nah ini ya tampilan sudah menjadi 3 dimensi kelihatan 3 dimensinya dari mana dari jet nya ya dari jet x nya ada 3 ya itu adalah ternyata 3 dimensi seperti itu ya kalau 2 dimensi kita ubah lagi view nya menjadi top nah kalau 2 dimensi dia y x doang tidak ada jet nya seperti itu ya oke kalian pasti paham lah seperti itu itu cuma sebagai dasarnya kepengetuan auto cat nya aja sebenarnya ya jadi tidak usah dibahas lebih lanjut oke kita langsung di sini kita sebelum kita akan ubah lagi kita akan sebagai contoh aja biar kalian tidak pusing kita gunakan di sini ada segi 4 sesuaiin aja di sini ya di sini kita 100 coba kita D eh 100 dulu 100 x 100 saya lupa lagi di sini ya coba kita apa 100 100 eh terlalu ya saya lupa di sini ya D kayaknya ya oke oke 100 100 lagi jadi posisinya ini 100 x 10 ya 100 dan 100 lagi ya oke seperti ini ya ini salah saya lupa sedikit rumusnya ya jadi maksudnya itu 100 x 100 ya jadi ini adalah 100 x 100 jadi harus T dulu ya itu rumusnya D nah jadi maksudnya gimana maksudnya kita akan gunakan lane disini nah disini kan posisinya pengen di tengah-tengahin disini nah disini gak bisa ya coba kita klik dulu lane nya kalau pengen di klik disini gak bisa dia di pojok di pojok di pojok sudut ini ya segi 4 ini ya gak bisa di tengah-tengah ya kenapa gak bisa seperti itu dia belum disetting dulu nah cara menyettingnya gimana oke kita akan setting disini ada apa ada panah disini snap setting nah disini kita kalian ada objek snap ya disini nah disini kita kalian centangin semuanya alin oke ya kalau udah tinggal kita oke baru kita gunakan lane lagi coba cari yang bentuk segitiga nah ini kalau ada simbol segitiga ini itu adalah pertanakan udah tengah-tengah tadi kan 100 ya dibagi 2 ada 50 jadi pas disini itu sekitar 50 seperti itulah fungsinya buat nyettingnya biar lebih memudah buat gambar dua dimensi dan bagiannya oke kita lanjut nah kalau udah seperti ini terus apa lagi nah yang tadi itu ada yang 3 dimensinya juga tentunya ya jadi kalau apa gak usah dibahas lagi lah seperti ini kalian tau lah ya jadi kita setting lagi disini snapnya yang bagian 3 dimensinya sama ya kayak yang tadi ya kalau gak dicentangin semuanya sama akan di purpose sulit nantinya akan di assembly nya susah di assembly nya dan sebagainya akan susah ya jadi kita akan centangin semuanya apa sorry kita centangin semuanya nanti akan lebih mudah aja oke jadi seperti itu ya oke kita lanjut kalau udah seperti ini apalagi nah kalau udah seperti ini saya paling segitu aja ya cara menyetingnya gak sebagainya kalau masalah apa kalau masalah sekala itu dia disini ya cuma 1,1 dia udah sesuaiin jadi sekalanya itu nanti diubahnya itu pas lagi nge print sesuaiin kertas A3 dan sebagainya itu udah disitu ya apa ngubah sekalanya bukan dari tampilan layar ini kalau ngubah sekalanya oke mungkin itu dia guys cara tutorial buat setting auto cap yang terbaru 2025 semoga mempad videonya mau maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa jangan lupa like dan subscribe